Pemirsa pohon sono yang ambruk usai diterjang hujan deras disertai angin kencang di Sidoarjo, Jawa Timur pada 19 Maret 2022 sore, membuat kemacetan. Tidak hanya ambruk, pohon tumbang juga menyebabkan dua mobil rusak tertimpa pohon yang menutup jalan. Pemirsa pohon sono yang ambruk usai diterjang hujan deras disertai angin kencang di Sidoarjo, Jawa Timur pada Sabtu 19 Maret 2022 sore. Tak hanya ambruk, pohon tumbang juga menyebabkan dua mobil rusak tertimpa pohon yang menutup jalan itu. Pohon ambruk tersebut berada di Jalan Majapahit, Kelurahan Sidowayah, Kecamatan Sidoarjo. Dalam peristiwa ambruknya pohon di depan pertokohan yang ada di sisi timur jalan itu, menyebabkan dua mobil tertimpa pohon besar yang menutup ruas jalur dari arah utara maupun ke selatan. Kedua kendaraan yang tertimpa pohon itu diantaranya mobil box warna putih bernomor polisi W8241PA dan sebuah mobil Daihatsu Espas warna hitam. Beruntung dalam musibah itu tidak ada korban jiwa. Salah seorang pengguna jalan, Jalil, mengatakan kedua sopir dilaporkan selamat, namun kerusakan mobil pikap dinilai cukup parah. Tak hanya di Jalan Majapahit, di Jalan Ahmad Yani tepat di depan SDN Pucang juga mengalami ambruk. Akibatnya jalan mengalami kemacetan. Begitu juga di Jalan Majapahit yang mengalami kemacetan. Sementara itu, di Jalan Raya Bluru Kidul, Jalan Raya Kemiri, kejamatan Sidoarjo juga mengalami kemacetan. Hal ini karena ada kabel yang menutup di jalan antar desa itu. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, tim Liputan Madu TV mewartakan. Dari Sidoarjo, Jalan Raya Kemiri, Jalan Raya Kemiri, Jalan Raya Kemiri, Jalan Raya Kemiri.